Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman semua Semoga selalu sehat dan selalu semangat Di video kali ini teman-teman Aku punya tantangan dari seseorang Untuk membersihkan toilet jongkok Yang sudah kotor dan juga berkerak Disini aku pakai jurus andalan aku Yang pertama tadi citron Kemudian aku pakai sabun cuci piring Teman-teman bisa memakai apa saja Merknya ya Nah ini selanjutnya aku pakai juga soda kue Teman-teman bisa membeli soda kue Dan juga citron di toko Perlengkapan untuk kue Selanjutnya aku pakai juga pepsoden Lanjut pakai cukak makan juga Karena disini keraknya itu benar-benar Sudah menahun dan juga sudah membandel Ini adalah bahan-bahan yang aku gunakan ya teman-teman Caranya cukup mudah Tinggal kita campurkan citron Dan juga sabun cuci piring Kedalam air panas Air panas ini bisa membantu Untuk mengangkat kerak-kerak Atau noda yang membandel Yang ada di keramik Nah ini dia teman-teman penampilan awal Dari kamar mandi tersebut Ini kamar mandinya benar-benar kotor Sepertinya ini dirawatnya Cuma asal-asalan saja gitu teman-teman Disikat-sikat biasa Padahal ini yang menggunakan Orang-orang yang banyak Sehingga di toilet jongkoknya itu Meninggalkan noda di kaki Nah kalau misalkan rutin dibersihkan Ini tidak akan ada yang namanya kotoran Atau noda-noda yang ada di toilet Seperti ini ya Untuk temboknya juga sama Sudah kotor itu sudah ada Noda putihnya Itu karena cipratan air Yang lama-kelamaan nempel disitu Nah disini aku membersihkan Dua kamar mandi Sekaligus ya teman-teman Untuk takarannya sendiri Bisa dikira-kira Disini aku pakai Dua citrun Untuk satu kamar mandi Karena kamar mandinya ada dua Jadi disini ada dua wadah Untuk cara penggunaannya Cukup mudah ya teman-teman Cairan citrun yang dicampur Dengan sunlit Kemudian dicampur Dengan air panas tadi Kita ratakan Kita oles-oles Ke seluruh permukaan Tembok, kamar mandi Semuanya Baik dinding maupun lantai Nah untuk Toiletnya ini sendiri Toilet jongkoknya Aku kasih Aku taburin dulu Baking soda Supaya noda-nodanya ini terangkat Karena memang Ini nodanya itu Sangat susah sekali Karena sudah lama Untuk teman-teman yang Masih penasaran Aku dapat tantangan Dari siapa Nah disini tuh Aku dapat tantangan Dari bapak kepala sekolah Yang ada Di SMK Pelabuhan Ratu ini Disini suami aku Juga bekerja ya teman-teman Mungkin bapak kepala sekolah ini Sering nonton Youtube aku ya teman-teman Dan akhirnya Mau membuktikan Keahlian aku Dalam bersih-bersih rumah Oke tantangannya Aku terima ya pak Siap-siap aja Nanti Pangling Bakalan melihat Kamar mandi Yang super bersih Yang tadinya kotor Berkerak Menjadi bersih Dan juga Kincelong Karena noda Yang ada Di kloset jongkoknya Itu sangat susah Untuk dihilangkan Jadi disini Aku menggunakan Amplas Untuk menghilangkan Noda-nodanya Nah amplas ini Tidak akan merusak Bagian dari Kloset ya teman-teman Yang nantinya Ini amplas Akan berguna Untuk Mengangkat Si noda-noda Yang menempel Sangat kuat Di kloset Tapi Sebelumnya Kita rendam dulu Atau kita Oles-oles dulu Dengan citrun Dan juga Aku tadi Kasih taburan soda kue Nah bisa teman-teman Lihat sendiri Hasilnya Ini perbedaan Yang satu Sudah aku bersihkan Dan yang satu Lagi belum Nah noda-nodanya Itu akan Mudah terangkat Apalagi Kalau misalkan Ini berada Posisinya di rumah Kita biarkan saja Semaleman Nanti roda-nodanya Itu bakalan Lebih mudah Untuk disikat Walaupun hanya Menggunakan Bahan-bahan Yang sangat Sederhana Tapi hasilnya Tidak kalah Dengan Bahan-bahan Yang dibeli Di toko Ya teman-teman Bahan-bahan Kimia Yang biasa Digunakan Untuk Pembersih Kamar mandi Nah itu tuh Memang Cepat sekali Membersihkannya Cuma Akan berbahaya Karena rasanya Itu bakal Panas Sekali Di tangan Dan juga Gatel Tapi kalau Menggunakan Bahan-bahan Yang ini Aman sekali Untuk Dinding Kamar mandinya Aku pakai Odol Dan juga Cuka makan Ini supaya Nantinya Si noda-noda Putihnya itu Bakal menghilang Ya teman-teman Tapi ini Memang Tidak menghilang Semua Karena Sudah Sangat kotor Sekali Sudah lama Tapi aku Akan mencoba Mudah-mudahan Berhasil Nah ini Anak-anak Osis Juga Membantu Aku Ya teman-teman Tadi Bapak Kepala Sekolahnya Ngirimin Tiga orang Osis Untuk Membantu Aku Membersihkan Kamar mandi Sekalian Mereka Juga Belajar Ya teman-teman Karena Walau Bagaimanapun Yang namanya Perempuan Pasti Mandinya Bakal Mengurus Rumah Tangga Walaupun Mereka Itu Wanita Karir Tapi Tetap Saja Rumah Tangga Harus Diutus Oleh Kita Sendiri Ya Walaupun Misalkan Nantinya Di rumah Bakal Ada Asisten Rumah Tangga Ya teman-teman Namun Tetap Saja Sebagai Ibu Rumah Tangga Kisah Kisah Yang Mengatur Segala Galanya Nah Untuk Keramik Bawahnya Aku pakai Semua Bahan Tadi Sisa-sisa Pokoknya Aku pakai Semuanya Karena Di lantai Bawah Ini Cukup Aman Tidak Akan Menyisakan Noda Putih Nah Kalau Untuk Di dinding Biasanya Kita Pilih-pilih Ya teman-teman Karena Noda Yang Di dinding Itu Memang Susah Sekali Hilangnya Apalagi Noda Putih Yang Nanti Bakal Dihasilkan Setelah Kering Teman-teman Bisa Lihat Sendiri Perbedaan Dari Yang Pertama Sama Yang Sekarang Ini Sudah Hampir Selesai Nah Disini Tinggal Aku Bersihkan Dinding Yang Sudah Putih Itu Memang Susah Sekali Dihilangkan Kalau Keramiknya Mau Kembali Seperti Semula Itu Tidak Mungkin Ya Teman-teman Dan Untuk Menghilangkan Noda Putih Nanti Setelah Kering Juga Itu Akan Susah Nah Antisipasinya Aku Cuma Kasih Kelap Yang Dikasih Minyak Saja Kemudian Dioles Nah Ini Untuk Anak Anak Juga Belum Selesai Anak Anak Aosis Belum Selesai Karena Mereka Kepetian Satu Kamar Mandi Lagi Karena Yang Aku Kersihkan Ada Dua Dan Anak 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 Aosis Juga Ternyata Belum Selesai Teman-teman Mereka Masih Mengerjakan Tugas Mereka Membersihkan Kamar Mandi Yang Memang Susah Sekali Untuk Hilangnya Nah Itu embernya juga sudah sangat kotor sekali, nanti sekalian mau dibersihkan jadi kalau teman-teman mau mempraktekkan bagaimana caranya membersihkan kamar mandi, terutama bagian kloset ya teman-teman yang pertama yang harus kita siapkan adalah peralatan kebersihan kloset seperti sikat, kemudian kalau susah kita pakai amplas pakai juga spons pokoknya alat-alat itu harus tersedia nah selanjutnya jangan lupa pakai sarung tangan karena biasanya bahan-bahan ini akan membuat tangan kita itu kasar apalagi kalau kita menggunakan bahan-bahan kimia yang dibeli di toko yang dibeli di toko ya teman-teman itu tuh bakalan tangan kita itu terasa terbakar seperti itu selanjutnya kita bersihkan atau kita basmi kerak dan noda yang menempel teman-teman disini bisa menggunakan citron bisa juga menggunakan soda kue kemudian cuka ditambah lagi odol atau pasta gigi dan teman-teman bisa mencampur semuanya pokoknya segala cara bisa dilakukan untuk kebersihan kamar mandi ini nah biasanya kalau aku di rumah cukup menggunakan dua bahan saja kalau misalkan menggunakan citron cukup aku gunakan citron ditambah dengan sabun cuci piring nah itu juga ampuh untuk membersihkan kerak-kerak yang ada di keramik kamar mandi nah kalau misalkan tidak ada semua itu aku menggunakan soda kue yang dicampur dengan air panas atau dicampur dengan citron juga nah atau misalkan yang kemarin aku lakukan membersihkan kamar mandi dengan menggunakan odol dan juga cuka itu pun sangat ampuh sekali untuk menghilangkan noda-noda apalagi noda percikan sabun yang membuat keramik menjadi putih setelah dioleskan merata ke seluruh permukaan kamar mandi kita bisa tunggu dulu beberapa saat bisa 1 jam atau minimalnya itu 15 menit kemudian kita sikat atau gosok-gosok memakai spon setelah itu dibilas dengan air nah nantinya jangan lupa bersihkan seluruh peralatan yang tadi digunakan seperti spon sikat ataupun koas itu harus dibersihkan ya teman-teman tanpa kita sadari ya teman-teman menjaga kebersihan kamar mandi itu sangatlah penting untuk kesehatan kita dan juga keluarga nah salah satu bagian yang utama yang wajib kita perhatikan di kamar mandi itu adalah kloset karena kloset ini merupakan tempat pembuangan kotoran jadi otomatis kuman-kuman itu bakalan ada disitu dan berkembang biak ya teman-teman jadi harus selalu diperhatikan dan harus selalu dibersihkan nah untuk supaya kamar mandinya ini harum kita biasa menggunakan kamper nah disini supaya kampernya itu awet gak habis karena lama-kelamaan kamper kalau dibiarkan di kamar mandi itu bisa menguap ya teman-teman yang akhirnya kampernya itu baru beberapa minggu saja sudah mengecil nah disini aku punya tips bagaimana caranya supaya kamper itu tetap awet dan baunya itu bertambah harum disini aku menggunakan dua kamper kita masukin ke dalam bekas aqua seperti ini ya teman-teman kemudian kita siram dengan pelembut pakaian mau itu dauni atau molto atau apapun yang penting yang penting itu pelembut pakaian nah caranya seperti ini ya teman-teman cukup mudah pokoknya ini sampai terendam dua kamper ini yang nantinya bakalan disimpan di kamar mandi nanti kamar mandinya itu bakalan bebas dari bau nah kita bisa simpan kamper tadi di pojokan seperti ini ya teman-teman cukup menggunakan satu paku saja nanti kampernya kita selipin disini selamat menikmati nah ini adalah hasil setelah dibersihkan yang tadinya kloset ini kotor sekali sekarang sudah tampak bersih ya teman-teman noda-nodanya sudah terangkat keramiknya juga sudah bersih dan sudah berkilau teman-teman bisa melihat perbedaannya ini sebelum aku bersihkan klosetnya itu sangat kotor sekali dan berkerak nah ini setelah dibersihkan perbedaannya sangat terlihat ya teman-teman sekarang sudah terlihat nyaman sudah terlihat bersih tak semua orang menyukai kegiatan bersih-bersih di rumah ya teman-teman terutama membersihkan kloset kamar mandi padahal kloset ini salah satu tempat favorit dimana-mana kuman berkembang biak jadi harus dibersihkan setiap hari terima kasih teman-teman yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil salam sehat dan juga salam bersih sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh